Yuhuuu Anybody home Semoga kita disini nari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja Kesasar atau terdampar disini Aku si pembisik kartu Aku dengar di Belanda Dan di Thailand Oke jadi Baru-baru aja Kita melihat kalau si Peggy Kulba ini Tapi gak bisa dibilang Peggy Kulba lagi ya Kenapa? Oke Mana sudah akan ngasih tahu Jadi kita gak bisa Menyebut si Peggy ini Peggy Kulba lagi Si Peggy Setiawan Yang dituduh dia adalah si Perong Peggy Perong dan ternyata Bukan Baru-baru ini kan Mengunjungi PH nya Dimana PH nya ini Namanya adalah Mas Tony Yang mana lagi Mas Tony ini Gara-gara ada Seorang artis terkenal Itu Mas Tony ini Mau Mengundurkan diri gitu Jadi PH nya 7 orang Nabi yang masih ada di dalam penjero Begitu Nah Tapi ada hal yang sangat Membuat kita takjub ya Terwawaw lah Dan ini bener-bener Membuat si artis yang Pernah ngatain dia itu Kayak Gimana ya Perasaannya ya Whatever itulah ya Jadi ini ada Apa ya Namanya sih Minggir Wir gitu Jadi ini seperti kayak Kumpulan artis-artis Di Jakarta ya Yang bergabung Dan mereka Menamakan Minggir Wir gitu kan Nah Si Peggy Setiawan ini Yang bukan Perong ini Dia itu mau diajak main film What Yes Jadi dia ini mau di Diajak main film Sehingga cerita Si Minggir Wir ini Atau kumpulan artis Yang menamakan diri mereka Adalah Minggir Wir ini Sangat tidak setuju ya Dengan pendapatnya Artis terkenal ya Maknya Loli ya Amiknya Loli Begitu Jadi Si Peggy ini Mau diajak Ikut serta Terlibat Dalam sebuah film Layar lebar Tapi sih Memang Si Peggy ini kan Dia Menjadi Artis Artis Figuran Lah Tetapi Kalau yang namanya Figuran Pun Kalau ini Sudah ada di Mana namanya Di Film layar lebar Wow You can imagine that Ya Dulu Waktu Manasuki ini Pernah hampir mau diajak Main film Di layar lebar Kita masih ikutan workshop Kita harus Belajar Acting Ya kan Kita harus bisa bermain cantik Dalam kamera Terus kita mesti menguasai Seluk beluknya Kita harus jadi pemain itu Kita menjadi siapa Misalkan menjadi si Si siapa Si perong Misalkan ya Nah Perannya si perong itu gimana Oh si perong itu ini Dia itu kan kasar Dia itu kan Oh Pokoknya Suka malakin temennya Nah Jadi si Peggy Setiawan Ini harus memerankan Bagaimana itu perong Ya Dia harus tahu Dia harus Masuk ke dalam si perong itu Gitu Ya Nah Meskipun ini hanya Pemain figuran Tetapi Kalau sudah yang namanya Hmm Film layar lebar Wow Ini pasti akan membuka Pintu Pintu Keberuntungan Yang lain Believe me Ya Nah Terus Kumpulan Minggir Wir ini Mereka Akan membuat Sebuah film Film Ini layar lebar Dan akan dibintangi Oleh artis 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 Malaysia Gitu ya Saudara serumpun kita Tetangga Ya Tapi by the way Kasusnya Si Vina Cirebon Ini Juga Dilihat sama Saudara-saudara kita Atau Ya pokoknya Saudara serumpun kita Di Malaysia banyak banget Iya kan Makanya Pak Polisi Cepetan diselesaikan ini Supaya Institusi ini Kembali harum Memerbak Mewangi Begitu kan Nah Terus Ada dua artis terkenal Yang Akan Dilibatkan Artis Malaysia Begitu Dan kemudian Pegi Setiawan Ulala baby Jadi Kalau orang-orang Di-intertain ya Karena manusia juga Orang-orang entertain Kita itu pasti Harus ngeh Harus pekah Harus sensitif Siapakah Orang Yang di YouTube Di sosmed Yang warawiri 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 Itu Dilihat oleh Yang mulia Mitizen Itu yang harus Diambil Untuk Dimainkan Ya pokoknya gitulah Ya maksudnya Dimainkan itu Diajak Diajak Kerja Dilibatkan Dilibatkan Film Sinetron Atau apalah Apa Kok Intuisinya Madame Suki ini Barusan mengatakan Sementara lagi Ada produser Dari Produksi Industri Ya lah Pokoknya Mereka ini Akan membuat Sebuah Sinetron Yang mana Pegi ini Dilibatkan Really? Ya nanti aja Kita akan melihat Di kartu tarot By the way Buat kalian yang antipati Dengan kartu tarot Huh Tanya Nasib orang Kok pakai Kartu tarot Nah Jangan salah Kartu tarot itu Tidak menentukan Nasib seseorang Kartu tarot itu Tidak menentukan Nasib anda 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 dan saya Ya Jangan Understimate Ya Don't get me wrong Don't get me wrong Oh itu lagu kan ya Jadi Kayak lagi Kartu tarot Tidak menentukan Nasib seseorang Tetapi Kartu tarot adalah Seni Membaca Situasi Dan kondisi Yang mana Membaca Situasi Kondisi seseorang Sesuai dengan Apa yang mereka Jalani Termasuk Anda Di sini Ya Makanya Kalau kalian punya Permasalah Permasalahan ya Apa aja deh Pertanyaan-pertanyaan hidup Kalian itu Udah Tanyakan aja Sama Si pemisi kartu Ya Madame Suki Yuhuuu Nasib kalian Tidak akan ditentukan Dengan ini Tidak Tidak akan Ini hanya kartu Benda mati Tetapi Kartu tarot Ini adalah Seni Membaca Situasi Dan kondisi Seseorang Yang sedang Yang sesuai Dengan apa yang Kalian Jalan Oke Ijinkan Mano Suki Menarik Energi yang Sangat besar Melalui Singing ball ini Oke Kalau kalian perhatikan Bunyi dari ini Selalu berbeda-beda Kalau ini lancar Waktu kita ngomongin Sudirman itu Waktu dibunyikan gini Dia tidak jalan Atau kayak Gaunnya itu tidak ada Nah Gimana itu Ya Jadi Nasib kalian Tidak ditentukan Dengan kartu tarot Ya Tetapi kartu tarot Adalah seni Membaca Situasi Dan kondisi Seseorang Sesuai Apa yang Mereka Jalanin Oke Pertanyaannya Kayak gini Bagaimanakah Nasib Peggy Setelah Dia Main film Oh Sebentar Kita cari tahu dulu Apakah film yang akan Dibintangi Atau ketika si Peggy Setiawan ini dilibatkan Film itu akan menjadi Film yang sukses Nah Ya kan Jadi kita Ngikutin aja Dari apa yang saat ini Sedang 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 Akan dilakukan Berarti sedang Akan dilakukan Sedang Berarti sudah prepare Prepare Madame Suki Iya Kenapa Karena si Peggy Setiawan itu Sudah belajar Acting Sekarang Ya Harusnya Belajaran Madame Suki Oke Kita lihat Disini ada Tree of Pentacles Oh my God Disini ada The Empress Waduh 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 Gimana ini Dan disini ada The Fool Oh Jadi Gimana nih Manasuki mau bacain ini Atau Atau Kalian aja yang baca Kalian aja yang baca Ya Tree of Pentacles The Empress And The Fool Silahkan baca sendiri deh Ya Bisa Bacain Nah berarti Kalian butuh Manasuki ya Tapi Sebelum itu Manasuki Akan Membagikan info Kepada kalian Ya Jangan ada yang bilang loh ya Oh Ternyata Pansos-pansos Ya Ngomongin Vina Subang Vina Subang Sorry Vina Cirebon Tau-taunya Jualan ini Jualan apa itu Namanya Jualan buku katanya Mendingan jualan buku Daripada Koruptor Ya Hehehe Oke Jadi Manasuki Mungkin nih Buat Orang-orang yang Memang Pengen membuat Kan Kita hari ini Ngomongin tentang Film Layar lebar Yang akan Dibintangi Atau dilibatkan Si Peggy Setiawan Kalau kalian nih Bekerja di produksi entertain ya Production house ya Coba Kalian Baca novel-novelnya Manasuki Yang ini adalah Daun yang berkisah Ya Dan ini adalah Secangkir Kopi Dan ini adalah Simbo Simbo ini the best Ya Jadi dia pernah Best seller Ya di seluruh Gramedia di Indonesia Manasuki menulis Masing-masing buku ini Satu tahun Jadi untuk melahirkan Satu karya itu Butuh waktu Yes Terus ketika ini Mau aku masukkan Di penerbit mayor Ya Dan kemudian Baru bisa Diterbitkan Sama Gramedia seluruh Indonesia Aku harus menunggu Satu tahun Jadi perjalanan Perjalanan Satu buku itu Dua tahun Bagaimana? Apakah kalian masih Berfikir bahwa Karya itu Membuatnya Bim salah Bim Satu dua hari Enklat? Tidak Ya Tapi mudah-mudahan Karena kita ngomongin film Mudah-mudahan Ada salah satu lah Atau tiga-tiganya Dari novel Manasuki ini Mbok dibuat Film layar lebar gitu Ya Doain dong Nah Siapa disini yang Produser Siapa disini yang Yang siapa namanya Sutradara Coba dong Kasih Manasuki ini Jalan gitu Karena ini Bagus banget Ya Siapa tahu kan Dari orang-orang yang Saat ini Entah itu Pegi Setiawan Sakatantal Hadi Ya kan Atau Banyak lah ya Ucil ya Mereka Bisa dilibatkan dalam Project-project seperti ini Ya Dan Ya Hanya Mereka belajar Berperan Bagaimana Begitu ya Mudah-mudahan ya Nah caranya memesan Ketiga buku ini Ada di nomor 08 222 902 36 99 Atau DM aja Di Instagram Manasuki Tapi Manasuki ya Menyadari kok Kalau orang Indonesia ini Males membaca Beneran Jadi Apa salahnya Kalau misalkan ini Bagus Terus dibuat 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 Sinetron Atau Film Begitu Kayaknya itu lebih Lebih apa ya Efisien Begitu Nah ada satu lagi On the way Novel aku yang baru Ya mungkin bulan ini terbit Doain Judulnya belum bisa aku share disini Tapi nanti aku sharekan karena ini bagus banget buat anak-anak Indonesia Dan pesan moralnya adalah anak-anak Indonesia harus bebas dari nakoboy Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa membelikan untuk anak-anak kalian Karena kan sebagai orang tua kita tidak bisa memonitor anak itu 24 jam Dengan buku itu kita bisa memberikan pesan moral kita sebagai orang tua Agar anak-anak ini berhati-hati Buat kalian juga yang mau rinding taruh secara pribadi DM juga di Instagram Manam Suki atau di nomor 08229023699 Dan kalian juga yang mempunyai masalah-masalah dengan keperibadian kalian Emosional kalian Dengan gangguan pikiran, luka-luka batin, trauma Dan banyak lagi yang mungkin kalian ini pengen konsultasi dulu melalui reading taruh Jadi banyak klien Manam Suki yang berobat sama Manam Suki itu Manam Suki tidak menggunakan obat ya, tidak memberikan obat Jadi kebanyakan mereka ini bahkan orang-orang yang sudah datang ke psikiater ataupun ke psikolog Karena di Thailand sendiri, Manam Suki dan suami Kami mempunyai klinik kesehatan di mana Manam Suki sebagai psikoterapisnya Dan orang-orang yang datang ya, orang-orang hule ya, orang-orang Eropa Jadi oke kita lanjutkan lagi Bagaimana kah pesan dari, bagaimana kah nasib dari Peggy Setiawan Nah jadi gini, tadi kan pertanyaannya apakah film ini akan jadi-jadi Film ini akan dibuat dan ini akan memberikan respon yang luar biasa Ya responnya Karena disini ada The Empress dan disini ada The Fool Nah di kartu The Empress 3, ini kartu 3, Tree of Pentacles Tree of Pentacles ini adalah rencana Tuhan untuk Peggy Setiawan Ya, rencana Tuhan untuk Peggy Setiawan yang sudah diberikan Kadangkala ketika Tuhan itu memberikan kenaikan kelas ya Ketika orang itu akan dinaikan kelas sama Tuhan, sama Allah Itu orang tersebut akan ditempa dulu, dihajar dengan persoalan yang rumit Dan pokoknya dia akan diberikan cobaan dulu Tapi anyway, kalian kan gak pernah tahu Apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan ini kepada orang tuanya Baktinya, kepada adik-adiknya, kepada ya pokoknya pada lingkungan Kepada teman-temannya Jadi, believe it Karena karma itu ada Kalau kita menanam kebaikan, buahnya akan kebaikan Ya Nah, jadi ini ada pesan dari semesta Karena ini sudah rencana Tuhan Untuk Peggy Setiawan Karena apa? Ya, karena amalnya Kita kan gak tahu amalnya dia apa Ya kan? Yang kita tahu sekarang ini Dan di sini, film ini akan menyita banyak perhatian Orang Indonesia Orang Indonesia di luar negeri Pengen nonton Terus, film Vina aja sampai pecah kayak gitu Berapa juta yang nonton? 10 juta? 5 juta ke atas lah ya Nah, ini Akan pecah Pecah telur Ya Terus, di sini adalah langkah awal Untuk Peggy Setiawan memulai karirnya Karirnya di mana? Nah, apakah itu karirnya ada di Di industri film Atau industri persinetronan Kita lihat ya Oke Oke, sebentar I already know This answer ya Sebenarnya sih Gak pakai kartu-kartuan begini Manosuki ini Ya, bisa lah ya Oke Jadi, sementara yang bisa Manosuki ini beritahu kalian adalah Apakah nasib atau keberuntungan dari Peggy Setiawan ini Ada di dunia perfilman? Sepertinya Belum sih Ya, belum Karena kan Peggy ini kan Dia menjadi viral ini Memang karena sebuah kasus Ya Yang menjadi perhatian Karena untuk menjadi bintang film Itu harus Ditempa dengan Banyaknya Apa ya Namanya Practice-practice ya Latihan-latihan-latihan Kayak Manosuki dulu Di Jakarta ya Aku sebagai penulis Masih sudah nulis disana Terus aku juga main sinetron Nah, untuk aku supaya main sinetronku itu ngalir gitu Aku harus belajar creator Ya Nah, sepertinya ini Peggy harus kesana dulu Dan ini bukan pekerjaan sebentar ya Peggy ya Jadi kamu harus keluar dari diri kamu Karena kan Peggy ini Kalau Manosuki perhatikan Ngomongnya cepat Ya Cepat Kayak orang Kepedesan ya Nah Untuk bicara itu Peggy memang harus belajar sayang Ya Belajar Karena ketika kita diberikan skrip Sama Sama sutradara ya Skripnya itu banyak Kalau pemain Pemain ini ya Pemain Utama ya Itu banyak skripnya Di episode berapa aja gitu ya Nah, kalau sinetron Pokoknya banyak Nah, ketika kita membaca reading Ada yang namanya reading Ya Reading itu kita membaca Kita nggak bisa membaca reading Bentar ya Nah Reading itu nanti dites Ya Dites dulu Misalkan gini Daun yang berkisah Ya Misalkan Ayo baca Itu kan Jadi semua Semua orang di sana Pemainnya harus Harus reading dulu Sesuai dengan Apa yang mereka dapatkan Ya Apa yang ada di situ Dialognya apa Gitu loh Misalkan gini Contohnya Reading ya Daun yang berkisah Saat Tuhan menghadirkan Masalah untuk Kamu lalui Bukan untuk Menjadikanmu berjalan Dengan pengertian Sendiri dalam kebodohan Namun itulah Cara Tuhan Sedang mendewasakanmu Sampai Akhirnya kamu mengerti Dengan ketulusan Dan kebijaksanaan Kap Nah Nggak boleh Kayak gitu Ya Jadi ketika Kamu menjadi Seorang pemain Kamu harus Merasakan Ekspresinya Mana Rasakan Rasakan Dalami Apa yang kamu Katakan itu Misalkan Daun yang berkisah Saat Tuhan Menghadirkan masalah Untuk kau lalui Bukan Untuk Menjadikanmu Berjalan Dengan pengertian Sorry Saat Tuhan Menghadirkan masalah Untuk Kamu lalui Bukan untuk Menjadikan Kamu berjalan Dengan pengertianmu Sendiri Dalam Kebodohan Namun Itulah Cara Tuhan Sedang Mendewasakanmu Sampai Akhirnya Engkau Mengerti Dengan Ketulusan Dan Kebijakan Kayak gitu Jadi Membaca itu Benar-benar Bukan asal membaca Belum lagi Nanti Ketika Detik Dari Bukan dari menit Dari detik itu Kita gembira Ekspresinya Langsung Masuk ke Ekspresi sedih Marah Gitu Oke Jadi sepertinya Untuk film Belum ya Belum Kesana Karena Peggy Mesti harus Harus ini Harus belajar banyak Nah Kalau di sinetron Apakah Peggy Akan Dilibatkan Dalam Sebuah Persim Sinetronan Indonesia Oke Oke Nih Sepertinya ada Nanti Tetapi ini Sepertinya tidak berkelanjutan Ya Tidak Maksudnya tidak lama Gitu Kenapa Ya sekali lagi Ini pasti dipakai Dipakai ini Peggy Kalau Compare with Film Atau Sinetron Sepertinya Lebih Lebih Bagus Buat Peggy Untuk Sinetron Karena Sinetron ini Kan Masih ada Sebuah Masa Atau Jedah Dimana Dia harus Membuat Actingnya ini Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Gitu ya Jadi Sepertinya Dia dipakai Untuk Sinetron Nantinya Tetapi Mungkin Dengan Berjalannya Waktu Apakah Dia bisa Menikmati Atau Tidak Itu Tergantung Dari Peggy Tapi Sepertinya Manak Fiki Melihat Kok Belum Ada Kesananya Tapi Memang Akan Dipakai Dipakai Gitu Ya Dilibatkan Dalam Situasi Apa Apa TV Macem Macem Ada Nanti Tim Kreatif TV TV A TV B Ayo Peggy Diajak Peggy Ini Kayak Gitu Ya Mumpung Menjadi Orang Yang Menjadi Orang Yang Memang Masih Disorot Sama Orang Indonesia Begitu Ya Nah Jadi Gimana Nih Mbak Nikita Mirzani Kuli Bangunan Di Indonesia Itu Tidak Bisa Dibandingkan Kuli Bangunan Di Eropa Kalau Kuli Bangunan Di Eropa Tukang Ngecat Kuli Ngecat Itu Satu Jamnya Dia Mendapatkan 30 Sampai 50 Euro Ya 30 Itu Kalikan Aja Ya Sekitaran 400 Ribu Sejam Ya Kalau Itu Yang Ini Yang Maksudnya Orang Yang Benar Benar Dia Ini Di Atasnya Tukang Ya Dia Mendapatkan 800 Ribu Per Per Apa Ini Per Jam Ya Gitu Ya Jadi Lihat Dulu Kulinya Dimana Tapi By the way Kita Memang Tidak Bisa Untuk Mengejat Seseorang Atau Istilahnya Tidak Bisa Kita Meremehkan Orang Lain Mungkin Ini Pelajaran Buat Kita Semua Jangan Pernah Meremehkan Orang Lain Karena Jika Allah Jika Allah Jika Tuhan Jika Gusti Allah Itu Berkendak Nothing Impossible Ya Jadi By the way Gimana nih Sudah ada Yang dapat Uang 500 Juta Enggak Untuk Siapa Penemu AF Oke Iya kan Kok Maksudnya Enggak Dengar Siapa Penemu AF Dan Mendapatkan 500 JT Oke Jadi Nanti Kita Akan Kembali Lagi Berikan Komentar Kalian Yang Terbaik Bantu Share Terus Kalian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Jangan Takut Kartu Tarot Tidak Akan Melemparkan Mu Ke Neraka Ya Dan Ini Bukan Sirik Bukan Musrok Bukan Ya Bukan Bukan Musrik Jadi Sekali lagi Kartu Tarot Itu Jadi Nasib Kita Tidak Ditentukan Oleh Kartu Tarot Tetapi Kartu Tarot Adalah Sebuah Seni Membaca Ya Membaca Seni Membaca Untuk Situasi Dan Kondisi Yang Sedang Dijalani Seseorang Atau Situasi Kondisi Yang Sesuai Dijalani Oleh Orang Tersebut Karena Manosuki Juga Kalau Melihat Kartu Tarot Ini Bisa Mengambil Pikiran Alam Bawah Sadar Orang Makanya Ya Kalau Dibilang 80% Resonet Ya Finally Begitu Aja Send Love And Light Salam Manosuki Di Thailand Salam Cahaya I love You Bye Bye